selamat datang di channel saya Dijal Maci bagi yang baru datang di channel ini silahkan dibantu subscribe dulu channelnya dibantu tombol like nya serta nyalakan juga lonceng notifikasi supaya dapat update terbaru dari channel ini seperti biasa saya mau unboxing lagi ini dua buah rel yang baru datang di toko ini merupakan rel dari brand salah satu brand pemain lama juga ini adalah kaizen akhir-akhir ini mereka kayaknya ngeluarin produk-produk yang cukup agak viral ini mulai dari kaizen, saitama dan kurosaki kemarin yang solid carbon itu 2-6 lips yang belum nonton nonton aja videonya ada link di atas kali ini ada produk rel yang cukup banyak variasi dan rel ini merupakan rel yang multifungsi bisa pakai casting, galak lama dan segala macamnya itu masih oke jadi di tengah-tengah ya kali ini kita ada kaizen, zentaro dan juga oarai ini akhir-akhir ini juga banyak diperbincangkan sama angler-angler ini langsung aja kita lihat penampakannya seperti apa oke lor ini dia kedua relnya ini adalah kaizen, kaizen, zentaro dan oarai kalau dilihat dari boxnya ini benar-benar premium asik banget ini warnanya doff keren boxnya benar-benar eksklusif ini menurut saya ya asik banget nih coba kita lihat dia punya rel seperti apa nah ini dia relnya disebelah kanan itu oarai sebelah kiri itu zentaro ya kita lihat aja ya satu-satu dari zentaro dulu deh asik ini eye catching ukurannya cukup kecil buat ukuran seribu ya spoolnya ini mirip-mirip kalau dilihat sih mirip-mirip dengan ultrapower ya kapasitasnya juga rada mirip nih dilihat seperti ini kalau kalian yang sudah hafal mati dengan ultrapower pasti kenal banget dengan spool seperti ini oke build armnya enak nih ringan banget ngebantingnya juga pas nggak terlalu apa nggak terlalu parah ngebantingnya enak ini buat casting putarannya mulus knob handlenya ini agak lucu nih ronda handle knob tapi ukurannya rada kecil ini dibanding kiri ke Dimos Pro yang rada gede walaupun dia ukuran seribunya dia ngambil ukuran yang kecil untuk ukuran seribunya menurut saya sih ini lebih pas malah oke putarannya smooth ini coba kita test one way nya bagus one way nya oke klikernya kita test wow kenceng juga klikernya oke kita buka coba drag knob nya sayang belum ada seal disini di drag knob belum ada seal coba kita buka oke dia masih sistem pair seperti biasa bukan yang plug U ya tapi suaranya kenceng nih oke juga ini karena dibantu dia punya gear matahari ini rada-rada dalam ini dia punya gigi makanya suaranya cukup kenceng oke kita tutup dulu bel arm oke one way oke power handle power handle nya bagus ya dia punya ini dia ngelock langsung set langsung ngelock oke oke tampilannya seperti ini oke kita lanjut ke saudara nya nah saudara nya ini kalau dilihat sekali lewat sih penampilannya mirip tapi ternyata lumayan banyak bedanya nih terutama di bagian handle nih kalau bagian handle nya ini yang standar aja di zentaro tidak apa ya ya biasa lah pokoknya standar pada umumnya seperti ini mainstream pokoknya nah kalau kalian mau yang anti mainstream kalian bisa pilih yang Oara ini ini pakai metal satu piece seperti ini ini benar-benar kokoh dia punya handle cakep banget ini handle nya benar-benar kokoh warna silver dipadukan dengan warna hitam ini di bagian handle back cover dan juga spool drag knob juga ada sedikit oke tampilannya lumayan untuk build arm sama ini feel nya dengan zentaro tapi kayaknya ini sedikit lebih kenceng ini waktu ngebaliknya apa perasaan saya ya saya ngerasa lebih kenceng sih pas baliknya tapi bukanya sama-sama ringan oke lanjut kita ke clicker entah kenapa clickernya ini sedikit lebih kecil dibandingin zentaro ya clickernya sedikit lebih kecil coba kita lihat apakah ada perbedaan sebenarnya sama saja sih dia punya dia matahari maupun dia punya sistem clicker juga sama memakai pair seperti ini nah masih sama semestinya suaranya sama tapi terkadang produksi pairnya ini kekuatannya berbeda-beda jadi ya suaranya sedikit berbeda untuk drag knob belum ada seal juga sama seperti zentaro nah kalau suaranya ini benar-benar mirip dengan ultra power ini kalau kalian yang hafal banget dengan ultra power ini mirip banget nih karakternya benar-benar mirip dengan ultra power dia punya suara kalau gak percaya nih saya ada ultra power nih karakternya mirip fun fact ada sebuah ini ada sebuah fakta yang saya temukan disini kalau kalian beli si ORI ini handle nya ini bisa dipakai di riobe ultra power dan ganteng nah buat kalian yang main ultra lag extreme atau main yang ul rada-rada berat atau ul jigging ini handle ini rekomendasi banget nih bisa kalian beli ORI nya dan handle nya kalian ambil buat riobe ultra power kalian ini rekomendasi banget bener-bener handle nya bagus kokoh jadi buat yang ngejig QL atau main yang rada-rada extreme dengan new piranti yang ringan ini pas banget nih mantep oke balik lagi kita ke ORI oke one way nya kita belum tes ya oke bagus one way nya jeda nya minimal smooth nya sama smooth nya sama masih sama si zentaro nanti lah coba kita bongkar kita lihat materialnya apakah sesuai dengan spesifikasi nya ini nah oke dia punya ball bearing itu ada 8 plus 1 tulisannya ya sama dengan si ORI ini juga sama aja jadi salah satu aja nih karena ORI warna putih rada susah kelihatan jadi kita bahas yang warna hitam aja oke kita lanjut lihat super strong drive gear wah nanti kita lihat nih bongkarannya gimana high intensity graphic material ya masih graphic dia punya body dan juga rotor computer balance rotor ya rotornya tidak gimbal anti twist line roller with thick bell wire bell wire nya maksudnya di bagian sini ya dia menggunakan yang kawat tebal bukan kawat tipis lagi ini aluminium spool ya standar aluminium screw in power handle ya screw in power handle dengan bahan aluminium power knob power knob memang bisa dibilang ya memang dia pakai power knob sih yang enak dipegang untuk narik beban berat ini bener-bener kokoh jadi pas enak kalau lagi narik beban berat dan juga si zentaro ini oke ini dia kaizen zentaro dan oarai oke loh jadi itu dia pembahasan dari kedua rail ini jadi ini merupakan saudara kembar tadi udah saya bongkar dan ternyata material dalemannya sama persis jadi desainnya saja yang berbeda nih jadi temas dan juga perak dengan hitam jadi kedua rail ini mempunyai ukuran dari ukuran seribu sampai dengan enam beriku dan harganya juga cukup terjangkau ini oke banget pokoknya ini jadi salah satu pilihan buat kalian yang menggunakan berbagai macam teknik pertama juga oke casting juga oke jadi rail ini termasuk rail yang multifungsi ya secara desainnya buat yang berminat dengan rail ini langsung aja ke link link pembelian di bawah di deskripsi langsung aja dilihat di klik dan langsung di check out oke dan jangan lupa selalu untuk subscribe di channel ini dibantu tombol like-nya serta nyalakan juga lonceng notifikasi supaya dapat update terbaru dan juga lanjut-lanjut terbaru seperti kedua rail ini dari channel ini jangan lupa di jel mancing aja oke terimakasih sudah menyaksikan baiklah terimakasih terimakasih terimakasih